Selamat malam Pastor Oris. Selamat malam Ibu Yuce. Pastor, baru pertama kali ini memberikan pengajaran. Mungkin saya minta Pastor untuk memperkenalkan diri kepada kami semua. Ya, siap. Oke. Baik, selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari, komunitas Love Ring Family. Jadi orang bilang tak kenal maka tak sayang. Semakin dikenal, semakin tak sayang, tidak masalah. Oke. Saya Pastor Oris Liko OCD. Sekarang saya bertugas di Pulau Bali, khususnya di Gereja Katolik Santa Sicilia, Kelungkung, dan juga Gereja Katolik Santo Franciscus Assisi di Karangasem, Amlapura. Di sini saya bersama dengan rekan saya, Romo Armin. Kami melayani dua gereja dengan kabupaten Kabupaten yang berbeda, yaitu Kabupaten Kelungkung dan juga Kabupaten Karangasem. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Bali, mampirlah ke Kelungkung dan Karangasem. Saya sebelum tugas di Bali, pernah menjadi pendamping para frater di rumah Karmel Santa Crescia dari Lisiu di Jalan Kaliurang, kilometer 10,9, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saya ditabiskan pada tahun 2001, sekarang kurang lebih 19 tahunlah di dalam kehidupan sebagai pastor. Saya gembira bisa bertemu dengan komunitas love praying family, meskipun melalui media sosial ini. Tetapi Tuhan menghadirkan kita untuk saling menyapa, saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk sementara, itu saja perkenalan. Terima kasih. Saya kembali ke Ibu Yulce. Terima kasih, Pastor Oris. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk memulai renungan kita pada malam hari ini. Bertepatan dengan Pesta Santa Marta. Jadi temanya juga berkenaan dengan itu, yaitu berdoa dan bekerja. Oke. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pastor Oris. Terima kasih, Ibu Yulce. Baik, saya ada... Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Ini komunitas love praying family. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Jadi, hari ini Bunda Gereja yang kudus itu memperingati Pesta Santa Marta. Ada tiga perikot penting yang menggambarkan tentang keberadaan Santa Marta. Yang pertama itu Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Di situ digambarkan tentang Yesus mengunjungi Marta dan Maria di kampung Betania. Lalu Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 53. Penginjil Yohanes menggambarkan peristiwa kunjungan Yesus pada keluarga Marta dan Maria yang berkaitan dengan peristiwa kematian saudara mereka Lazarus. Lalu yang ketiga itu Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 9. Di sana Yesus mengunjungi rumah Marta, Maria dan Lazarus di Betania. Di situ Yesus diurapi dengan minyak narwastu. Sebelumnya kita membaca dulu Injil Lukas bab 10. Sekali peristiwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang wanita yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayaninya. Tidaklah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawabnya, Marta, Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Baik ibu bapak, saudara-saudari, keluarga besar, love praying family, dan juga sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Sedikit kita merenung bacaan-bacaan suci yang berkaitan dengan keberadaan Santa Marta. Bila kita melihat dengan seksama, Yesus sangat mencintai Marta, Maria, dan Lazarus. Serta memiliki relasi yang khusus dengan mereka. Hal ini nampak bahwa Yesus sering mengunjungi mereka di Bethania. Dan itu jelas nampak dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38-42, Injil Yohanes bab 11 ayat 1-53, dan juga Injil Yohanes bab 12 ayat 1-9. Marta dalam Injil Lukas menerima Yesus dan muridnya. Marta segera bekerja untuk melayani Yesus. Marta menunjukkan kemurahan hatinya. Jadi kemurahan hati atau dalam bahasa Inggrisnya itu hospitality, merupakan tradisi yang sangat mulia di daerah Timur Tengah. Kita orang Indonesia juga memiliki sikap kemurahan hati. Marta sadar akan pentingnya sikap kemurahan hati terhadap orang lain, terutama tamu yang datang ke rumahnya. Dari perikop Injil itu kita melihat Marta juga sedikit mengalami frustrasi ketika melihat sikap Maria yang kurang memperhatikan sesama. Marta tekun bekerja untuk melayani Yesus dan muridnya, sementara Maria duduk sambil mendengarkan Tuhan. Marta tidak setuju dengan sikap yang ditunjukkan oleh Maria. Sehingga Marta katakan, Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Jadi Marta sedikit komplain terhadap Tuhan, seolah-olah dia minta supaya Tuhan berpihak padanya. Kita melihat respons yang diberikan oleh Yesus nampaknya kurang elok. Yesus mengamati sikap Marta yang cemas dengan banyak perkara yang mengganggunya. Yesus mengingatkannya bahwa hanya ada satu hal yang penting, yakni mendengarkannya. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Maria mendengarkannya dengan melibatkan seluruh dirinya, meresapi apa yang disabdakan oleh Tuhan. Dalam diri Marta, kita juga melihat diri kita. Sekarang kita cemas dengan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia, dan lupa untuk berada bersama dengan Tuhan dalam waktu yang khusus. Mungkin dalam situasi seperti ini, ya kita dipanggil untuk selalu berada di kaki Tuhan. Mendengarkan dia dan menghidupi apa yang difirmankannya kepada kita. Lalu kita melihat Injil Yohanes bab 11 ayat 1-53, kunjungan Yesus pada saat kematian saudaranya Lazarus. Mendengar Yesus tiba di Bethania, Marta meninggalkan orang banyak dan bertemu Yesus sambil berkata, seandainya Tuhan ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Di sini kita melihat ada dialog antara Marta dan Yesus. Yesus menyampaikan kepada Marta, bahwa akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawaban yang diberikan oleh Marta, ya Tuhanku aku percaya, engkau adalah Mesias putra Allah yang hidup. Di sini Marta menunjukkan keberanian dan imannya yang kokoh akan kuat kuasa Tuhan. Santa Marta adalah pelindung para pelayan dan asisten rumah tangga. Ini sedikit refleksi tentang perikop yang kita dengarkan tadi. Lalu kita masuk ke dalam dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita manusia, yakni berdoa dan bekerja. Saya ketika diminta untuk merenungkan tentang Santa Marta ini, saya mencoba melihat perikop Injil Lukas itu, dan saya mengambil kesimpulan ada dua hal pokok, yakni berdoa dan bekerja. baiklah kita lihat tentang berdoa dan bekerja merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Jadi orang sering mengatakan bahwa manusia adalah makhluk pendoa. Sebagai umat beriman, kita harus membangun kekuatan hidup kita dengan doa. Jadi ada banyak rumusan tentang doa. Santa Teresa dari Avila, pendiri para karmelit tak berkasut, beliau katakan, berdoa adalah berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan dia yang kita tahu sangat mengasihi dan mencintai kita. Jadi di dalam doa kita itu, kita berkomunikasi dengan Tuhan yang kita tahu sangat mengasihi dan mencintai kita. Sehingga di dalam doa itu, kita mengungkapkan segala isi hati kita, segala perasaan kita, pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam keseharian hidup kita. Lalu Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, beliau katakan, bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan ini. Jadi Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus dalam pengalaman kehidupannya di biara karmel, dia senantiasa membangun komunikasi, relasi yang intim dengan Yesus sang kekasih jiwanya. Jadi dia selalu mengarahkan hatinya ke surga. Sehingga dalam satu buku otobiografinya, dia katakan, ketika saya berada di surga, saya akan menaburkan mawar surgawi kepada setiap orang. Seorang psikolog, juga seorang spiritualis, dia katakan bahwa doa merupakan suatu kekuatan yang terbesar yang ada dalam diri seorang beriman, yang memampukannya untuk memecahkan berbagai persoalan pribadinya. Baginya tidak ada kekuatan lain selain kekuatan doa yang mampu menolong kita untuk mengatasi persoalan kita. Setiap kita yang hidup di dunia ini tentu tidak luput dari berbagai persoalan. Salah satu jalan yang dapat membantu dan menolong kita adalah dengan berdoa. Jadi banyak gereja-gereja itu menyiapkan kapela adorasi. Di situ diharapkan supaya umat memiliki keinginan yang besar untuk selalu membangun komunikasi, relasi dengan Tuhan. Setiap persoalan kehidupan dapat diselesaikan dengan baik Jika kita memahami, mengerti dan mau berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Doa memiliki nilai dan makna yang luar biasa. Mengantar kita untuk bersatu dengan Tuhan dan mengarahkan kita untuk menyerahkan seluruh persoalan kehidupan kita kepada Tuhan. Ada seorang bapak pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu. Setiap hari dia selalu pergi ke tempat kerjanya. Anta itu dengan menggunakan sepeda motor ataupun dengan menggunakan kendaraan roda empat. Beliau katakan dalam perjalanan itu Romo, saya selalu berdoa Rosario. Berdoa Rosario dengan satu kesadaran bahwa dia tidak berjalan sendirian. Dan segala persoalan yang dia hadapi tentu akan teratasi dengan bantuan dari rahmat Tuhan sendiri. Ini contoh yang baik sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati. Kekuatan doa mampu membangkitkan gairah hidup kita dari keterpurukan atau ketakberdayaan. Doa juga mampu memberikan energi kehidupan yang baru kepada kita. Doa membantu kita untuk meningkatkan kesehatan tubuh, menyegarkan pikiran, memurnikan hati dan perasaan kita. Jadi itu orang bilang kalau mau supaya sehat, kita juga harus membangun relasi komunikasi kita dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Doa juga dapat membersihkan kita dari segala kekotoran yang melekat dalam hidup kita. Doa mampu mengembirakan hati kita dalam karya pelayanan, karya perutusan kita. Jadi saya sangat kagum dengan beberapa orang yang aktif di dalam komunitas-komunitas tertentu. Sebelum mereka menjalankan karya pelayanan, mereka selalu mengawalinya dengan doa. Mereka merasa bahwa doa memberikan hati yang penuh dengan sukacita. Jadi melayani dengan penuh kegembiraan. Doa juga membuat kita bekerja lebih giat dan semangat. Doa membuat hidup kita lebih bermakna dari waktu ke waktu sehingga kita bahagia. Jadi saat ini kita harus berbahagia. Meskipun negara kita, dunia umumnya sedang mengalami sakit. Tapi jangan lupa untuk gembira, untuk bahagia. Doa juga dapat membantu kita untuk mengalami kedamaian di dalam hati kita. Doa harus selalu menyertai perjalanan hidup kita setiap hari. Jadi kita sebagai orang Kristiani, kita harus membangun kehidupan kita di atas dasar doa. Hidup harus berjalan bersama dan berada dalam suasana hati yang terus untuk berelasi dengan Tuhan. Jadi itu ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Janganlah bosan-bosan untuk berdoa. Apalagi komunitas love praying family. Ini artinya keluarga yang sangat mencintai doa. Artinya tiada hari tanpa doa. Doa itu tidak harus dengan rumusan-rumusan yang baku dan kaku. Tetapi doa bisa diungkapkan dalam situasi apa saja sesuai dengan yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Doa yang benar melibatkan seluruh perasaan, pikiran, kata, hati, dan keinginan kita. Dan hadir secara penuh di hadapan Tuhan. Jadi kita melibatkan diri di dalam kehadiran kita di hadapan Tuhan. Doa artinya kita mau berkomunikasi, membangun komunikasi cinta antara doa pribadi yang telah saling mengenal dan saling mencintai. Ini seperti rumusan doa yang disampaikan oleh Santa Teresa dari Avila. Jadi komunikasi yang intim dari hati ke hati dengan melibatkan seluruh keberadaan kita. Dalam suasana hening, kita berada dengan diri sendiri dan juga berada dengan Tuhan. Sesibuk apapun, kita harus berada bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menjadi sumber kekuatan dari hidup kita. Jadi itu kita ingat apa yang dikatakan oleh Petrus dan teman-temannya. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkaulah sumber kehidupan kami. Nah ini harus menjadi pegangan dari kita dalam ziarah hidup ini. Jadi Yesus berkata, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Tetapi jikalau kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Dalam situasi seperti ini, mungkin kita bisa melihat sisi positif dari virus Corona ini. Rupanya Tuhan memanggil kita untuk kembali ke rumah. Mengapa harus kembali ke rumah? Supaya kita memiliki waktu yang berkualitas untuk ada bersama dengan Tuhan. Ada bersama dengan keluarga. Di situ kita bisa membagi sukacita, membagi kegembiraan, kebahagiaan dengan keluarga kita. Doa sungguh sangat membantu kita dalam hidup ini. Doa memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semua kondisi kehidupan kita. Saat ini kita tak henti-hentinya selalu mendaraskan doa bagi keluarga kita, juga bagi saudara-saudara kita yang sakit, bagi sesama kita. Karena doa itu menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi krisis kehidupan ini. Yang paling penting adalah bahwa kita membangun kepercayaan kita yang total pada Tuhan dengan segala kuasanya. Marilah kita membiasakan diri untuk hidup dalam doa setiap waktu. Biasakan hati, pikiran, perasaan kita dalam dan bersama dengan Tuhan. Manfaatkanlah setiap kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang sangat mengasih dan mencintai kita. Pandanglah Tuhan sebagai sahabat yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Itu sekilas tentang doa di dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu kita lihat sedikit tentang bekerja. Di dalam kitab suci perjanjian lama, itu di dalam kitab Amsal, itu katakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin membuat kaya. Lalu Amsal, bab 6, ayat 9-11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur, ngantuk, lipat tangan adalah simbol dari kemalasan. Apalagi situasi seperti ini, ya kalau orang bermalas, ya akan mengalami kesulitan dalam hidup. Lalu Amsal, bab 13, ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Tentu dengan bekerja keras. Lalu Amsal, bab 6, ayat 6-8. Allah memerintahkan kita mengamati semut dan belajar. Semut bekerja keras untuk mengumpulkan makanan agar dapat hidup terus. Kemalasan adalah sesuatu yang buruk. Amsal selalu memberikan peringatan tentang kerja keras. Orang yang bermalas-balasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Dan orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi dalam kitab perjanjian lama, Amsal selalu mencela kemalasan dan memuji kerja keras. Ini sebagian dari teks-teks kitab suci perjanjian lama yang berkaitan dengan kerja. Lalu kita lihat dalam perjanjian, ia makan. Jadi kerja itu menjadi suatu keharusan bagi kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Lalu kerja itu harus bertanggung jawab. Pertama, menjadi pegawai yang taat dan penurut dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Supaya para hamba taat kepada Tuhannya. Dan Yohanes Pembaptis memerintahkan kepada para prajurit. Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya hidup sesuai dengan jeripayah atau upah yang dilakukan. Yang kedua, menjadi majikan yang adil. Hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Seorang majikan memiliki kesempatan untuk bersikap adil kepada setiap pekerja. Jadi keadilan dalam pekerjaan harus sungguh-sungguh diwujud nyatakan. Dan itu sudah diatur di dalam kitab suci. Jadi kalau setiap pengikut Kristus sungguh-sungguh menghayati dan menghidupi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, tentu mereka akan mengalami kegembiraan, sukacita, dan bahagia. Lalu selain tanggung jawab juga kepada Tuhan, kolosibab 3 ayat 22 sampai dengan 24. Saatilah Tuhanmu dalam segala hal, dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Jadi kalau setiap orang memiliki sikap takut akan Tuhan, itu sebagaimana kita pemasmu katakan bahwa Tuhan itu selalu ada, hadir di mana-mana. Dia selalu memantau, melihat seluruh pergerakan kehidupan kita. Kalau orang memiliki takut akan Tuhan, maka ia akan bekerja dengan baik. Takut akan Tuhan adalah sumber dari segala kebajikan. Lalu surat Rasul Paulus kepada jemaat di kolosibab 4 ayat 1. Hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi hamba dan Tuhan harus melayani Kristus. Surat Rasul Paulus juga kepada jemaat di Efesus menegaskan kepada jemaatnya supaya mereka rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, dan bukan manusia di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Efesus bab 4 ayat 28. Tapi baiklah ia bekerja dengan keringatmu sendiri. Artinya dari hasil kerja keras, engkau akan memperoleh kebahagiaan. Dan engkau juga akan berbagi kepada orang lain dengan penuh sukacita. Jadi Bapak ini melatih anaknya supaya bekerja dengan tangannya sendiri. Lalu setelah dari Kitab Suci Ibu Bapak sekalian, kita melihat sedikit ajaran dari sosial gereja. Mungkin Bapak Ibu pernah baca atau pernah dengar tentang ensiklik dari Laborem Eksersiens ini. Jadi disitu dikatakan bahwa kita manusia diciptakan Allah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Dan manusia seringkali disebut sebagai homofaber atau makhluk yang bekerja. Dengan bekerja, kita berpartisipasi dalam karya Allah. Bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk membangun dunia dan kehidupannya. Oleh karena itu, ia harus berusaha untuk memiliki pekerjaannya. Pekerjaan sangat menentukan manusia dalam membuat hidup menjadi lebih manusiawi. Jadi intinya adalah pekerjaan itu harus membuat hidup menjadi lebih manusiawi. Dan di dalam melakukan pekerjaan apapun, manusia selalu berkomunikasi dan berrelasi dengan orang lain dalam kehidupannya. Jadi sekarang itu kalau orang mau berbisnis, orang harus berkomunikasi, berrelasi dengan orang lain. Dalam bekerja, manusia keluar dari dirinya, memperhatikan sesama, terutama keluarga, masyarakat, dan bahkan demi seluruh umat manusia. Jadi situasi krisis karena pandemi ini ada nilai positif yang begitu banyak di mana kita tergerak hati oleh belas kasihan sehingga kita mau berbagi dengan sesama yang mengalami kekurangan di dalam hidupnya. Ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh sesama kita dengan tidak memandang bulu agama, suku, dan sebagainya. Yang mereka lakukan untuk berbagi adalah soal kemanusiaan. Jadi nilai kemanusiaan itulah yang menjadi prioritas utama, prinsip utama di dalam pelayanan dan saling berbagi. Jadi kalau Bapak Ibu ingat bacaan Injil pada minggu lalu itu, Tuhan Yesus menggandakan lima roti dan dua ekor ikan. Dan Yesus tergerak oleh belas kasihannya karena orang banyak seperti domba yang tidak bergembala. Maka Tuhan melakukan karya mujizat dan ia membagi-bagi roti itu kepada orang banyak. Dalam bekerja, manusia dapat mengembangkan dirinya dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Manusia lebih berharga dari segala barang duniawi. Melalui kerja, manusia tidak hanya mengubah dunia, tetapi mengubah diri sendiri untuk menjadi lebih manusiawi. Jadi manusia lebih berharga dari segala barang duniawi. Oleh karena itu, sebagai umat Kristian, apalagi sebagai komunitas love praying family, kita diajak supaya menghormati, menghargai martabat yang melekat di dalam diri manusia. Bila kita memandang dan melihat setiap pribadi yang berada di hadapan kita sebagai tampilan dari wajah Allah, disitulah kita akan menghormati, menghargai, mencintai, dan menerima mereka. Jadi mulailah dari rumah, dari keluarga, dengan saling memandang suami atau istri, anak-anak sebagai tampilan dari wajah Allah. Maka disitu kita akan belajar untuk menghormati, menghargai, satu dengan yang lain. Semua pekerjaan harus menghormati manusia yang bekerja. Dengan kata lain, penghormatan terhadap manusia yang bekerja menjadi sangat penting. Ini contoh gambaran seorang petani yang bekerja keras supaya dia mau menanam padi. Setelah menanam padi, kita akan panen, dan setelah panen, kita akan makan nasi. Jadi Paus Franciscus itu katakan, ketika kita membuang makanan, berarti kita merampas hak-hak orang miskin. Dan kita tidak menghargai orang-orang yang telah bekerja keras untuk menghasilkan itu. Jadi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita itu harus ada keseimbangan antara berdoa dan bekerja. Nah, bekerja tanpa berdoa atau berdoa tanpa bekerja adalah sia-sia. Hidup menjadi kering dan layu. Berdoa dan bekerja itu bagikan kereta api dan rel. Orang juga sering katakan berdoa dan bekerja itu seperti dua sayap yang dimiliki oleh seekor burung. Bila salah satu sayapnya patah, maka ia tak berdaya. Jadi kita harus berdoa di dalam bekerja. Ora et labora. Jadi jagalah keseimbangan antara doa dan kerja. Kita juga harus melibatkan Tuhan dalam seluruh karya kita. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang malas dan manja. Hanya terus-menerus meminta tanpa mau melakukan apa-apa. Kita harus melatih dan mendisiplinkan diri agar bisa menyeimbangkan antara doa dan bekerja. Jadi kedisiplinan diri itu sangat penting. Dalam situasi sekarang ini, situasi pandemi ini, apabila semua orang membangun kedisiplinan di dalam diri dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kepergian dan sebagainya, berdoa dan bahagia, maka kita akan hidup dalam suasana yang penuh ramai. Karena semuanya sehat walafiat. Salam sehat. Jangan lupa 5M dan 2B. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Itu saja Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih.